Halo teman-teman superuser, kali ini saya membahas tentang install Apache web server di Debian 9. Apache ini salah satu aplikasi web server sudah ada sejak tahun 1995. Di sini saya sudah menjawabkan VPS Debian 9. Kemudian untuk instalasi, ketik apt install apac2, enter. Sudah selesai terinstall, kita cek servisnya. Statusnya, bagaimana? Ini statusnya aktif. Running. Kemudian servisnya enable, artinya pada saat servernya nyala boot, otomatis servisnya juga jalan. Jadi tidak usah dijalankan secara manual. Saya cek IP public dari servernya. Untuk menguji hasil instalasi. Enter. Sudah jalan. Ini halaman default dari Debian. Selanjutnya adalah membuat virtual host. Virtual host itu dalam satu server. Kita bisa install atau nge-hosting banyak domain atau sub-domain. Langkahnya. Kita masuk ke directory Apache dulu. Kita buat file konfigurasinya. Misalnya saya buat host dengan nama linux.ok.conf. Ini harus file-nya extensionnya .conf. Insert. Di sini sudah ada file konfigurasi saya siapkan. Jadi maksudnya, jalan di port 80 default.http. host-nya nanti pakai server namenya pakai linux.ok. Dengan alias tanpa www. Jadi meskipun www atau tanpa www. Tetap mengarah ke directory yang sama. Ini tempat penyimpanan file webnya. Ini konfigurasi berhubungan dengan htaccess. Ini error log. Jadi kalau ada yang benar-benar salah, cek error log-nya. Saya copy. Masukkan ke sini. Kita save. Setelah itu diaktifkan. Virtual host-nya. Saya perlu juga aktifkan modul rewrite. Yang berguna nanti untuk htaccess. Restart apacenya. Kemudian kita cek statusnya. Ini sudah jalan. Tapi ada error. Directory document root-nya belum dibuat. Ini kita buat dulu. CD.slash.var www.mkdir.linux.ok Kemudian kita buat file index untuk ngetes. index.html index.html linux.ok Nah, harusnya kalau sudah mengaktifkan virtual host, mengakses IP, dan mengakses hostname itu, mengakses servername, harusnya sudah berbeda tampilannya. Karena mengarah ke direktor yang berbeda. Karena mengarah ke direktor yang berbeda. Kita save di file .htch host. Di windows juga ada file ini. Kalau servernya berbeda. Kalau servernya berada di local host, kita gunakan IP lokal. Tapi karena di VPS, kita gunakan IP publicnya. Tadi IP publicnya. Kita copy. Kemudian masukkan nama servernamenya yang digunakan tadi. linux.ok www.linux.ok Kita save. Untuk mengujinya, kita ping. linux.ok Nah, ini sudah mengarah ke IP VPS. Begitu juga kalau pakai www Sekarang kita tes lagi di browser http linux.ok Nah, ini sudah jalan Nah, bagaimana dengan menggunakan domain internet yang sudah kita sewa? Di sini saya contohkan Sudah ada domain namanya getbox.xyz Jadi di DNS record Kita buat tipenya A Kemudian domain utamanya Lalu kita masukkan IP VPSnya IP servernya Untuk www aliasnya Kita pakai tipenya CNAME Kita masukkan CNAME www Dan Ketikkan ulang lagi Nama domainnya Ini artinya Begitu ketik www Enter Tetap mengarah ke getbox Di mana getbox ini IPnya adalah ini Namun jika Subdomainnya berada di server yang berbeda Misalnya Pakai nama App.getbox.xyz Masukkan IP yang lain IP VPS Dari aplikasi ini Misalnya Misalnya 163 Nah ini akan mengarah ke Server yang berbeda Dengan domain utama Nah sekarang kita kembali ke Server Let's say Kita mau tambahkan File config untuk Getbox Nah ini saya ubah dulu Menjadi Getbox Getbox.xyz Copy Theme Getbox.xyz .conf Enter Kita paste Setelah itu aktifkan Virtual hostnya Virtual hostnya Dan restart Apache Nah Jangan lupa buat Directory Document root Tadi file Configurasi nya berada di Directory Getbox.xyz Mkdir .box.xyz Buat file Index Getbox.xyz Karena ini Pakai domain Internet Sudah ada name servernya DNS nya Gak perlu lagi edit file ETC host yang tadi Kecuali kita Bikin Domain 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 main-mainan lah Bohon-bohonan lah Di Untuk kebutuhan lokal biasanya Untuk development Nah Sekarang kita tes Apakah berhasil HTTP Getbox.xyz Nah Sudah tampil Jadi Langkahnya Cukup mudah Tadi Cukup install Apache nya Kita cek Service nya Lalu Untuk buat virtual host Kita buat file konfigurasinya Ini tinggal Kita kopas aja Tinggal kita ubah Nama domain yang ada Buat directory Lalu Aktifkan Virtual host nya Untuk Simulasi Yang Domain Ngetes Bukan domain internet Itu Kita pakai ini File ETC Host Jangan lupa Cek Selalu cek Status Service nya Status 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 nya Sekian Untuk Install Apache Web server Di Debian 9 Selamat Mencoba Terima kasih